Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore mas bro Jumpa lagi dengan channel saya ya Kumbokarno yang tidak Bosan-bosannya Untuk selalu mereview Tentang Trifer Power ya Oke Terusurai kali ini saya akan mengetes Trifer Power SOCL 506 Nah ini SOCL 506 Dengan Tab ya 506 Ini Saya tab Menggunakan Toshiba C5198 Dan pasangannya A1941 Oke Ini kemarin Yang saya rakit Mulai 0 ya Jadi PCP sendiri Lalu Komponen juga sendiri Saya solder Sendiri maksudnya Oke Ini saya tab Menggunakan Toshiba Lalu saya Menggunakan Nah ini transistor Finalnya Sunken 5DY Tapi yang abal-abal Ini kemarin Ini kemarin Bukan bermaksud Membeli Untuk Anu Tapi ini Ada copotan Ini kemarin Jadi Saya coba Pakai Sunken Abal-abal Kenapa Sunken Abal-abal Nah ini Ini contohnya Lor Tulisan D5DY 5DY Nah ini Tulisan 5DY Ini Atau semualah Tulisannya ini Kalau kita Gosok dengan Tangan Gini aja Ilang Lor Contohnya ini Nah ini Ilang Saya gosok Dengan Jari Ilang Akhirnya Biar Tidak Kehilangan Jejak Nah Itu Lor Saya Solasi Jadi Ini Saya Solasi Biar Tulisannya Tidak Ilang Saya Menggunakan Sunken Abal-abal Ini 4 set Ya Sunken Abal-abal 4 set Sunken Ini Harganya Cuman Berapa 12 ribu Kalau gak salah Cuman 12 ribu Nah ini Juga Karena Gak ada Hedgingnya Gak ada Pendinginnya Wistak Coba Nginai Lor Kesuen Soalnya Nek Masang Hedging Barang Ngiki Barang G Percobaan Oke Lor 506 Ini Dengan Komponen Yang Sangat Pilihan Komponennya Bagus Bagus Ini Lor Oke Langsung Aja Kita Pasang Ya Oke Untuk Input Saya Menggunakan Langsung Dari HP Ini Kabel Input Oke Oke Saya Tancapkan Disini Untuk Kabel Input Ya Saya Menggunakan Soket Oke Lalu Dari Kabel PSU Ini PSU Ya Bisa Dilihat Itu Saya Menggunakan 5 Amper Kecil Nah Itu 5 Amper Kecil Dengan Sumber Tegangannya Saya Memakai 32 CT 32 VAC Oke Lor 32 VAC 5 Amper Ini Yang Kecil Ya PSU Semerawut Double Trafo Di sini Trafo Bekas Titi Yang Sebelah Sana Itu 3 Amper Oke Lor Saya Menggunakan 5 Amper 32 VAC Langsung Aja Kita Pasang Ya Ini Ini Kabel Ground Kita Saya Tancapkan Disini Lor Ini VCC Plus Merah Saya Tancapkan Disini VCC Main Saya Tancapkan Disini Oke Lor Lalu Untuk Speaker Positif Jalur Out Speaker Ini Jalur Out Speaker Yang Positif Saya Pasang Disini Ini Sudah Saya Kasih Apa Itu Nah Ini Saya Tancapkan Disini Lor Ini Untuk Output Speaker Ya Output Speaker Positif Ini Untuk Output Speaker Negatif Saya Langsung Dapatkan CT Dari Trafo Ini CT Dari Trafo Saluran Kesini Ke CT Trafo Oke Nanti Kita Cek Sekalian DCO Bagus Atau Tidak Sudah Kita Nyalakan Kita On Lalu Kita Besarkan Bukan Abal Abal Kita Kecilkan Kita Pusarkan Oke Biasanya Ada yang Tanya Mas Itu Karakternya Apa Ini Karakternya Lebih Condong Slow Jadi Ini Karakternya Lebih Condong Ke Low Kita Ganti Lagunya Jackson Kendang Oke Sebenarnya Karakternya Ini Tidak Terlalu Apa Ya Maaf Saya Tadi Ngomong Ke Low Jadi Ini Mid Low Lebih Mid Low Oke Tidak Panas Loh Loh Adem Oke Loh Jadi Dalam Video Ini Saya Menggunakan Perangkat Yang Sederhana Ya Jadi Untuk Para Pemula Ya Bisalah Dicoba Seperti Ini Tapi Saya Tidak Menyarankan Ya Saya Tidak Menyarankan Memakai Sanken Abal-Abal Ini Jadi Sanken Yang Saya Pakai Ini Sanken 5 DY Abal-Abal Jadi Tulisannya Gampang Hilang Kita Gosok Dengan Jari Aja Dah Hilang Tulisannya Itu Banyak Yang Luntur Tulisannya Ini Pakai Yang Sanken Abal-Abal Aja Suaranya Sudah Mantep Loh Apalagi Pakai Yang Ori Oke Loh Saya Sudai Dulu Video Ini Sekali Lagi Saya Tidak Menyarankan Untuk Memakai Sanken Abal-Abal Ya Karena Ini Hadasan Kencabutan Jadi Saya Hanya Untuk Pengetesan Aja Dan Saya Tidak Memakai Hedging Untuk Yang Lain Jangan Ditiru Seperti Ini Oke Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Semangat Sampai Sampai